Halo guys welcome back to my channel jadi di video kali ini aku mau bikin tutorial edit video yang seperti ini nah jadi disini kalian bisa siapin aja dulu untuk bahan videonya jadi kalian bisa rekam dulu video kayak video tanaman gitu tapi ini bebas sih sebenarnya yang penting videonya itu dominan warna hijau gitu kalau aku sih videonya yang kayak gini so disini langsung aja kita ke proses pengeditan disini kita pakai aplikasi CapCut kita buka aplikasinya pilih yang proyek baru terus kalian masukkan video yang udah kalian rekam tadi lalu kalian ke bagian akhir dan bagian akhirnya dihapus setelah itu kalian ke bagian depan lagi dan kalian masukin audio untuk audionya tuh udah aku cantumin link downloadnya di deskripsi jadi nanti kalian tinggal klik audio klik suara pilih yang ini dan kalian cari audio yang udah kalian download di deskripsi aku namanya itu ini dan kita tinggal tambahkan aja dan untuk volume videonya jangan lupa kalian hilangin dulu kayak gini nah setelah itu kalian bisa dengerin dulu beatnya nah pasti beat yang itu kalian bisa klik videonya dan bagi terus kalian klik kotak putihnya dan kalian kasih transisi yang pudar hitam terus untuk video yang kedua ini ini kan belum pas sama lagunya ya guys jadi kependekan gitu kalau yang kalian juga sama kalian tinggal lambatin aja kecepatannya klik kecepatan klik normal dan kalian bisa turunin kecepatannya sesuaikan aja sampai dia itu seimbang dengan lagunya ya guys nah kalau aku mau pakai 0,6 aja karena ini udah sesuai kalau kalian sih terserah ini sesuaikan aja dengan durasi video kalian kalau udah kalian bisa sejajarkan lagi dengan transisinya nih disini terus kalian bisa ke menu filter pilih yang kehidupan dan pilih yang conifer terus durasinya panjangin sampai akhir video oke kalau udah kalian bisa sejajarkan lagi garis putihnya itu dengan transisinya terus disini kalian bisa ke menu sesuaikan dan disini kalian bisa atur-atur semua menu yang ada disini ini untuk angka pastinya aku nggak bisa pastiin banget jadi ini nanti sesuaikan aja dengan video kalian kira-kira bagusnya itu seperti apa ya disini pertama-tama kita atur dulu kecerahan klik kecerahan dan disini kalian bisa naikin atau turunin ya guys nantinya nah disini aku bakalan turunin aja karena kalau dinaikin tuh kan cerah banget ya jadi aku bakalan turunin aja ini aku bakal turunin 50 minus 50 persen kalau kalian sih terserah sesuaikan aja dengan video kalian pokoknya terus untuk kontras disini aku bakalan naikin aku naikin dikit aja sekitar 20 persen terus untuk saturasi disini kita lihat dulu kayaknya ini lebih bagus kalau diturunin jadi aku bakalan turunin sekitar minus 30 terus untuk cahaya kita cek lagi nah ini lebih bagus diturunin jadi aku bakalan turunin minus 20 nah ini pokoknya sekali lagi sesuaikan aja dengan video kalian ya guys karena setiap video itu pengaturannya beda-beda gitu sekarang kita ke menu yang pertajam untuk pertajam ini aku bakalan tajamin sampai 50 aja terus untuk sorot sepertinya ini lebih bagus kalau diturunin jadi minus 25 terus untuk bayangan untuk bayangan disini aku nggak akan atur karena kalau aku naikin nantinya kayak gini terus kita ke menu suhu untuk suhu aku naikin dikit aja kayaknya bakalan 5 terus untuk rona disini kayaknya lebih bagus kalau aku naikin aku baik naikin 20 dan untuk tiga menu terakhir ini ini kalian nggak usah atur jadi langsung centang aja dan tinggal panjangin durasinya sampai akhir video Nah kalau udah nanti dia saya bakal kayak gini ya guys jadi disini untuk transisinya kayaknya kurang pendek jadi aku bakalan pendekin jadi 0,4 kita coba udah pas atau belum nanti dia kayak gini ya guys oke kalau udah tinggal kalian save aja jangan lupa untuk 720 ini kalian ubah dulu menjadi 1080 supaya kualitas video kalian jernih kalau udah tinggal klik panah yang ke atas ini oke jadi segitu aja video tutorial dari aku thanks watching wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati